Intro Selamat siang pemirsa Metro TV bersama saya Karisma Kristi dalam dialog spesial selama 30 menit ke depan. Kita akan membahas dan juga berdiskusi bersama dengan Ketua DPRD Lampung Tengah Bapak Sumarsono terkait cuaca ekstrim yang akhir-akhir ini terjadi di sejumlah wilayah yang ada di Provinsi Lampung dan tentunya ini berdampak pada sektor pertanian. Selamat siang Pak Sumarsono. Selamat siang Kristi, kabar baik. Gimana kabarmu? Kabar saya baik Pak Sumarsono. Kabar baik ya kita semuanya Pak ya. Oke baik Pak Sumarsono kita langsung saja. Pak saya langsung bertanya kepada Bapak terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten dan menurut Pak Sumarsono sebagai Ketua DPRD Lampung Tengah apakah sudah pro-petani Pak Sumarsono? Kita paksa untuk pro-petani. Kalau mereka tidak pro-petani kita paksa supaya program tersebut berpihak kepada para petani. Berarti itu belum pro-petani dong Pak Sumarsono atau seperti apa? Semua kan secara bertahap ya karena apapun yang terjadi contohnya seperti sekarang. Sekarang kalau kemarin-kemarin saya bicara terkait kedaulatan pangan, sepertinya orang tertawa. Apa berdaulat itu apa? Mereka tidak mengerti berdaulat. Sementara mereka masih berbicara ketahanan pangan. Kalau ketahanan pangan ini kan kita tinggal bagaimana kita bertahan ya caranya beli dari suatu tempat dari negara lain untuk tempat kita. Tapi kalau berdaulat kita bisa punya sendiri, menentukan sendiri seperti apa. Nah itulah berdaulat ya. Nah saya berharap karena memang Lampung Tengah ini sebuah daerah yang mayoritas penduduknya adalah pertanian dan lahan pertanian kita juga cukup luas. Lampung Tengah juga salah satu daerah yang bisa memberikan kontribusi terhadap provinsi dan negara Republik Indonesia. Ini surplus artinya. Sehingga mau gak mau, suka gak suah, harus berpihak kepada program pertanian. Nah ini, ini terus saya wacanakan, saya perjuangkan, bertahap. Dan Alhamdulillah apa yang saya sampaikan sudah banyak diikutin oleh eksekutif. Salah satu contoh pada saat ada wilayah daerah yang bisa dipakai untuk membuat embung sepanjang masyarakat mau menghibahkan, ya anggarkan di sana. Nah kemudian termasuk program pengelayanan. Kemain kita kekurangan terkait dengan PPL. Kita minta untuk dicukupi dengan PPL yang diangkat menjadi pegawai. Dan Alhamdulillah kita juga sudah mendapat alokasi itu. Nah artinya selama ini kalau gak disuarakan, ya mereka juga abai. Alhamdulillah sekarang sudah banyak didengar. Dan saya pribadi banyak menyonding ke pusat sana. Bagaimana program-program pertanian mendapatkan bantuan-bantuan saprodi, sarana produksi dan distribusi. Contoh Al-Sintan kita dapatkan dan lain sebagainya. Apakah sudah optimal Pak Sumarki menurut Anda? Belum. Belum optimal. Makanya saya tanda-tanda tadi harus dilakukan berkelanjutan. Kalau hanya dalam satu tahun anggaran, ya gak ada artinya. Ternyata kalau kita lakukan berkelanjutan sesuai dengan kemampuan keuangan kita, ya itu sebuah kenisjayaan, sebuah keharusan yang harus kita lakukan. Dan sekarang mulai tampak progres tersebut, semangat. Dan mana terbukti lagi kan, hari ini pangan di dunia tergoncang. Pangan di dunia tergoncang. Dan Alhamdulillah Lampung Tengah masih aman. Amannya program pertanian di Lampung Tengah bukan karena hebatnya Dinas Pertanian dan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, tetapi memang petani-petani Lampung Tengah sangat hebat dan tangguh. Sementara sentuhan sangat minimal. Sangat minimal. Tetapi karena praktisi-praktisi pertanian Lampung Tengah ini luar biasa, sehingga surplus tersebut masih tetap tercapai. Dan ini bukan prestasi dari Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Tetapi saya apresiasi kepada para praktisi-praktisi pertanian ini. Menurut Anda Pak Sumarsono, tadi kan belum optimal gitu ya menurut Anda. Apa yang harus dioptimalkan? Apa yang belum optimal seperti itu Pak Sumarsono? Kalau mau optimal bagaimana dengan ketersediaan air pada saat musim tanam. Kemudian pola tanam yang ditentukan itu betul-betul sudah betul-betul aman dan nyaman untuk petani, ada kepastian. Kemudian bagaimana pemerintah daerah juga melakukan edukasi-edukasi, bimbingan-bimbingan. Kemudian bagaimana PPLE terus terjun ke masyarakat. Nah dinasnya memantau, ada progres kan. Sekali lagi saya sampaikan hebatnya Lampung Tengah Pertanian karena praktisi. Bukan karena dari pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Belum. Kita kaitkan Pak dengan efek cuaca ekstrim saat ini tentu berdampak pada sektor pertanian seperti itu Pak. Bagaimana tanggapan Anda Pak saat ini petani mungkin lebih menjerit apakah karena cuacanya ekstrim seperti ini? Lagi-lagi cuaca ekstrim ini kan kesalahan yang dilakukan puluhan tahun yang lalu. Yang mana pembabatan hutan yang luar biasa di zaman itu sehingga mengakibatkan sekarang ini cuaca tidak bisa terbaca lagi. Kalau kata petani, orang Jawa itu ada mongso ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, sampai ke-7, itu sudah tidak bisa lagi diprediksi. Artinya cuaca ini kita hanya berpatokan terhadap batan metodologi geofisika dan geofisika. Itu pun kemarin kita diprediksikan akan masuk kemarau. Tapi hari ini hujan tidak ada henti. Masyarakat sudah terlanjur bertanam singkong dan lain sebagainya kan. Karena takut dengan perakiraan cuaca yang diperkirakan kita akan memasuki cuaca yang kemarau, panas. Bahkan El Nino katanya kan. Ternyata sampai hari ini hujan tidak berhenti-berhenti. Jadi ilmuwan saja sudah bingung membaca alam kita. Apalagi petani kita. Tetapi ketangguhan mereka, mereka merubah pepola tanam, menanam, dan lain sebagainya sesuai dengan keyakinan mereka. Hari ini mereka menanam jagung, ada yang menanam singkong, dan lain sebagainya. Cuman kalau padi jarang, tapi stok banyak ya. Tidak masalah itu. Nah, lagi-lagi mitigasi ini yang harus dilakukan. Makanya kami, saya secara pribadi, dan teman-teman dari PDI Perjuangan, banyak melakukan penanaman-penanaman pohon. Gerakan penghijauan. Terutama di daerah-daerah aliran sungai, daerah-daerah tangkapan air. Kami juga melakukan seterus, berkelanjutan setiap tahun kami melakukan itu. Harapannya perbaikan ini juga akan terjadi. Dan kami, saya berharap, ini juga dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, oleh pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dan kita semua yang peduli terhadap kehidupan dan alam semesta ini. Pak Sumarsono, Anda terkenal sebagai bapaknya para pertani gitu ya. Semua keluhan terkait pertanian tentu disampaikan kepada Anda, Pak Sumarsono. Lalu, sebenarnya apa, Pak? Keluhan yang sering dilontarkan oleh para petani ini di Lampung Tengah sendiri, Pak Sumarsono? Sekarang ini popok kenaikan daripada sarana produksi pertanian, ini sangat luar biasa. Pemirsa, popok harganya meningkat tajam. Kemudian, herbicida, obat rumput, juga sangat luar biasa. Kemudian, tenaga kerja dengan minimnya anak-anak kita, anak-anak muda untuk terjun ke dunia pertanian. Itu juga sebuah problem. Maka, semua harus berkolaborasi. Pemerintah dari Kabupaten Lampung Tengah, Dinas Pertanian, dan para praktisi ini untuk berkolaborasi bagaimana problem ini bisa diselesaikan. Baik sendiri atau melalui program pemerintah. Saya, dari awal, terkait dengan popok, selalu katakan bahwa organik ini luar biasa. Walaupun satu, dua, belum percaya, tapi sudah mulai banyak yang mau melakukan ini. Apalagi kalau ini pemerintah daerah mau menyambut ini. Tapi berjibaku betul. Total pengabdian. Bukan hanya sekedar ini anggaran saya, ini tupoksi saya, kemudian dilaksanakan, progres terserah, yang penting ada sisa, saya kantongin. Nah, ini sebuah fenomena juga, kan? Sebuah fenomena. Kalau saya, bahkan uang yang saya milikin, saya lakukan untuk edukasi. Nah, kalau semua mau melakukan ini, saya rasa kedaulatan pangan itu bukan mimpi, disiang bolong, dan akan tercapai. Ya, memang semua kan tergantung dari diri kita pribadi masing-masing. Kalau secara saya secara pribadi, pada saat saya bisa bermanfaat untuk orang banyak, itu kebahagiaan yang tidak terlihat bagi saya. Sementara saya berkeyakinan, harta yang saya miliki itu tidak akan saya pernah bawa mati. Anak saya cuma dua, yang satu sudah selesai, yang satu baru kecil. Terus saya ngumpulin harta, untuk apa? Tidak ada gunanya. Makanya saya itu tidak pernah yang namanya punya duit banyak, ada yang langsung distribusikan saja. Ada lakukan meditasi-meditasi kepada masyarakat. Sudah seperti itu saja. Tidak ada saya punya target pribadi, saya mau kaya dan lain sebagainya. Belum pernah saya berpikiran saya memiliki uang banyak, belum pernah. Bahkan hari ini kalau boleh dicek, mungkin uang di tabungan saya itu paling hanya ada dua, tiga ratus. Dikantung saya juga sama. Belum pernah saya mempunyai uang yang namanya berjuta-juta, itu belum pernah. Baik Pak Sumarsono, kita akan lanjutkan di sebet berikutnya Pak Sumarsono ya. Pemisah Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, karena sebentar lagi yang akan segera kembali, tetaplah di Dialog Spesial. Pemisah Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, karena sebentar lagi yang akan segera kembali, tetaplah di Dialog Spesial.